Polisi yang sudah memeriksa sebelah saksi terkait laporan dugaan kejanggalan kematian Lina Jubaida, mantan istri komedian Sule. Dari hasil keterangan para saksi, polisi menilai sudah cukup dan kini tinggal menunggu kesimpulan dari hasil otopsi yang dilakukan hari Kamis pekan lalu. Guna mengungkap adanya laporan dugaan kejanggalan pada kematian Lina Jubaida, mantan istri komedian Sule, penyidik Satres Krim Polres Tabes Bandung hingga saat ini sudah memeriksa sebelah saksi. Kesebelah saksi tersebut diantaranya anak almarhumah Lina yang juga anak tertuanya Rizky Febian yang melaporkan adanya dugaan kejanggalan tersebut, adiknya Putri Delia, Teddy, suami almarhumah Lina, pengurus DKM serta tetangga yang memandikan jenazah Lina. Menurut Kabit Humas Pol Dajo Barat Kombes Pol Saptono Erlangga, dari hasil keterangan ke sebelah saksi tersebut, penyidik menilai sudah cukup. Kini pihak kepolisian masih menunggu kesimpulan hasil autopsi yang dilakukan terhadap jenazah Lina yang saat ini masih di uji di laboratorium di Puslab For Polri untuk mengetahui penyebab kematiannya. Seperti diketahui Ibunda Rizky Febian yang juga mantan istri Sule, Lina Jubaedah, meninggal dunia pada hari Sabtu 4 Januari 2020 lalu. Belakangan Rizky Febian menilai ada yang janggal dari kematian Ibundanya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan melayangkan pelaporan ke Polresta Bes Bandung. Penyidik melakukan pemeriksaan di rumah almarhumah, serta membongkar hingga melakukan autopsi terhadap jenazah Lina pada Kamis pekan lalu. Kini polisi masih menunggu kesimpulan hasil dari autopsi yang diperkirakan memakan waktu 14 hari kerja sejak dilakukan autopsi. Yuana Kurniawan, Bandung TV